Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pidato Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah membuat pidato Apakah teman-teman mengetahui apa saja yang terdapat di dalam pidato? Nah, oleh sebab itu kita akan mulai membahas tentang pengertian dari pidato itu sendiri Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum Yang dilakukan untuk menyatakan pendapat, memberikan gambaran, dan memberikan nasihat Pidato dapat dilakukan oleh siapa saja Tidak hanya petinggi negara seperti Bung Karno yang bisa teman-teman lihat pada gambar berikut Namun, pidato juga bisa dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja Menurut pendapat Anam tahun 2023 Pidato adalah aktivitas berbicara atau berorasi untuk menyampaikan pendapat Atau memberikan penjelasan tentang suatu hal kepada khalayak Taukah teman-teman bahwa pidato ini juga memiliki manfaat loh? Salah satunya, bahwa pidato ini memiliki manfaat bisa membuat seseorang itu menjadi semakin percaya diri Dan berani berbicara di hadapan orang banyak Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kosasih tahun 2020 Pidato dapat digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan pesan bagi pembaca Ataupun pendengar untuk mendapatkan ilmu dan juga semangat yang baru Pidato bisa memberikan semacam motivasi dan juga inspirasi bagi audiens Untuk melakukan tindakan tertentu ataupun mengubah pandangan hidup mereka Selain itu, pidato juga dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku orang lain Menurut pendapat Puspita tahun 2017 Pidato memiliki tiga tujuan Informatif, persuasif, dan juga rekreatif Tujuan informatif Dalam hal ini, pidato itu bertujuan untuk menambah pengetahuan Entah itu dari pendengar ataupun audiens Contohnya adalah pidato tentang pendidikan Seperti yang kita lakukan saat ini Yang kedua, persuasif Bertujuan untuk membuat orang mempercayai sesuatu Atau memotivasi mereka untuk bertindak dengan semangat Contohnya, pidato tentang melawan HIV Yang ketiga, rekreatif Yang bertujuan untuk menghibur Pidato ini tidak hanya menyampaikan pesan ataupun informasi Tetapi juga bertujuan untuk menghibur pendengar Nah, pidato itu sendiri ada banyak sekali ragamnya Di sini ada beberapa yang bisa saya paparkan Yang pertama, pidato berdasarkan cara penyampaiannya Yang pertama, pidato impromptu Merupakan suatu pidato yang disampaikan secara spontan Tanpa adanya persiapan dari pembicara Yang kedua, pidato manuskrip Yakni pidato yang disampaikan dengan membaca teks Yang sudah dipersiapkan mulai dari awal sampai akhir Yang ketiga, pidato memoriter Merupakan pidato yang disampaikan dengan cara dihafal Yang keempat, pidato ekstemporan Yang biasanya digunakan untuk presentasi produk Ataupun sosialisasi Berdasarkan isi dan sifatnya Ragam pidato, ada pidato keagamaan Pidato ilmiah Pidato politik, sosial, dan juga seremonial Lalu pidato berdasarkan tujuannya Ada pidato informatif Argumentatif, dan juga persuasif Informatif seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bahwa pidato ini bertujuan untuk menyampaikan informasi Di dalam pidato argumentatif Tujuannya untuk meyakinkan pendengar Yang ketiga, pidato persuasif Bertujuan untuk mendorong Meyakinkan dan mengajak audiens Untuk melakukan sesuatu hal Selain itu Selain dari ketiga ragam tersebut Ada ragam pidato lainnya Yakni pidato edukatif Pidato edukatif Yang berusaha menanamkan aspek pendidikan Seperti pentingnya hidup sehat Ataupun hidup rukun antarumat beragama Yang kedua Ada pidato hiburan Yaitu pidato yang bertujuan Untuk memberikan penyegaran kepada audiens Dengan suasana yang lebih santai Yang ketiga Pidato deskriptif Yaitu pidato yang bertujuan Untuk menggambarkan Atau melukiskan suatu keadaan Nah, dari paparan tersebut Di sini kita bisa membuat kesimpulan Bahwa pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum Yang dilakukan untuk menyatakan pendapat Memberikan gambaran Dan memberikan nasihat Pidato memiliki banyak manfaat Di antaranya adalah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan Dan juga pesan Memberikan motivasi dan inspirasi Dan juga untuk mempengaruhi audiens Pidato juga bertujuan untuk informatif, persuasif, dan rekreatif Selain itu Pidato juga memiliki ragam yang sangat banyak Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton